Oh ini emisinya udah kayak profesional sekali, hebat ini emisinya Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berdialang dengan gubernur kita Untuk itu kami berikan kesempatan dua dari kiri, dua dari kanan, ada empat Yang gak terlalu tinggi Kita pertanyaan gak banyak, Bapak Ibu pilih Mau tanya sampai jam 11 teng, atau mau foto-foto kita? Foto-foto kan? Nah ini namanya gaya politisi Untuk menghindari banyak pertanyaan kita awalnya yang lebih baik Silahkan Selamat siang, Bapak Ibu pilih Terus aja pertanyaan, bahwa sekarang ini Nama aja apa? Mengenai guru, kekurangan guru Pak Ini kekurangan guru terutama di sekolah-sekolah Dengan adanya perakuran-perakuran bahwa Ada guru yang sudah mengabdi belasan tahun, Mbak Kemudian sekarang ada UMP, Alhamdulillah Dan yang menjadi persoalan nanti ini ada guru bantu Pak Guru bantu yang banyak lolos dari SD atau yayasan swasta Nah guru bantu ini nanti ketanya mau di alihkan ke guru negeri Ke sekolah negeri Jadi Tambah sulat, Mbak Yang di kuasa posong Yang di negeri nanti Guru MP mungkin kegeser nanti, Mbak Jadi saya harapkan kebijakan Bapak Untuk guru-guru yang K2 atau OMP Bisa ditingkatkan menjadi TMS Terima kasih, Wak Jadi saya langsung saja Kita, saya sejak komisi 2 DPR RI Telah mengurus honorer yang K2 Termasuk guru bantu Masalah itu sudah selesai Yang menuhi syarat kita terima Guru bantu maupun yang honorer Yang tidak bisa terima Kita kontrak individual Kalau Bapak Ibu perhatikan undang-undang ASN Ini Bapak Ibu usah hati nih Saya yang bikin juga Di komisi 2 DPR RI Undang-undang ASN itu Apalagi dari Sipin Negara Terkini dari PNS dan P3K Pemerintah Perjanjian Kontrak Artinya apa? Nanti boleh gak kita relang Bapak Honjin Misalnya umurnya masih masuk Bapak Alek Dia ikut tes Jadi ke Pak Dinas Pendidikan Bisa Jadi 1, 2, 3, 4 bisa Jadi nanti ke depan Ini gak ada lagi pemikiran Oh saya jadi PNS aman Enggak Kita sekarang bisa memecat PNS Dengan sangat mudah Begitu dia tidak sesuai Kami langsung pecat Mari kita juga tidak lagi menggunakan Untuk eselon sekian Dia akan tidak boleh turun Tidak Undang-undang ASN adalah berbasis kinerja Mari kita membuat KPI Semua ditest Lalu bagaimana kebijakan kita soal guru Kami sudah beberapa kali Bicara sama Pak Tadi Pak Sobat Saya katakan Guru bantu yang diangkat Dia di PNS pun Itu tetap bisa mengajak di Swasta Oh peraturan gak boleh Enggak Begini saya bilang Swasta yang mendapatkan KJP kita Boleh Dengan dasar apa? Kita mau memperbaiki mutu Pemegang KJP juta Ini program kita Jadi aturan jangan dibuat Pembersulit kita Jadi kalau saya kasih kepada Ngajar di swasta Enggak boleh Memang gak boleh Maksudnya swasta membut duit Dia ngajar di situ Jadi kalau saya menggunakan Bahwa karena di situ ada murid KJP Saya harus ngajar Supaya kita bikin KJP ini bisa kuliah Nah lalu swasta yang tidak mampu bagaimana Muridnya makin kurut Karena negeri tambah baik Sederhana Sudah jual aja sekolahnya Buat kita jadi negeri Sederhana kan Itu penggabungan sekolah Malah sekolah yang jelek Bikin di atas sekolah itu Apartment Kayak swasta Jadi guru-guru yang tinggal di Depok Bogor, Bekasi, Tangerang Sekeluarga tinggal di tengah kota aja deh Jadi masih bertemu muridnya Nah dua kali dibangun seperti itu Untuk menolong guru-guru Lalu guru swasta bagaimana? Kasian dong Kalau digitukan Enggak Kami sudah ada namanya Bayar jasa Jadi kita kontrak individual Jangan-jangan gitu Misalnya kita kekurangan guru fisika Kita ini kelebihan guru Tapi ilmunya mirip-mirip semua Cetek-ceteknya banyak gitu Yang canggih-canggihnya kurang Terus mau dipensiunin Gak bisa Kita tambah 58 lagi Ya kan? 58 kan? 60 kan kalau itu Guru 60 Oh guru 60 ya Lebih hebat lagi itu 60 Kenapa kita kasih video tinggi Waktu membuat undang-undang ini? Karena kami yakin Apa usia hidup Orang makin tinggi Jakarta saja usia hidup itu 78 tahun Ini gue bapak ibu pencun 60 Gak minum alkohol ya Gak usah minum alkohol lah Gak usah begadang Gak usah merokok Orang raga yang baik Rutin Kurangin makan nasi Bukan karena beras mahal Karena ini gula Ya kurangin makan nasi Karbo paling jahat Jangan makan yang enak-enak Kalau punya jurek Ya bagi-bagi Makan sendiri bahaya Gitu kan Saya yakin bapak ibu Masih ke 78 Maksudnya 18 tahun Ya nanti kekurangan guru-guru tadi Kontrak Individual Dan kita gak bayar UMP Kita bisa bayar sesuai dengan Nilainya Kita potong pergur Sama kayak sekarang Masa guru dikasih UMP Masih yang sesuai dong Dia ngajar di kita berapa jam Di swasta berapa jam Orang Sofir Trump Jakarta aja Tiga setengah kali UMP Kok beneran Nah guru ya Wajar dong Mau dihitung Tapi guru yang bener ya Bukan guru yang Mau jadi PNS doang gitu loh Nah saya tidak Penting Ada PNS atau tidak Dengan ASN Yang penting Anda punya asuransi Yang penting Bapak ibu Peduli kepada murid-murid Seperti anak sendiri Seperti Guru yang dicerita Ya kok ibu saya itu Sampai muka anak Bisa lihat Mungkin apa Udah berubah Ibu-bu harus Anggain bapak-bapak Sampai murid Harus kenalin Betul-betul Murid kita seperti apa Nah ini yang penting Tapi pertanyaan itu Terima kasih Selamat siang Bapak Gunur Saya ini Membantu dari Jati Negara Saya gila sekali Saya bertemu Bapak Di sini Dalam suasana Di gila Keluarga Bapak adalah Bapak saya Ayah saya Bapak adalah Ulan tua saya Saya gila sekali Bapak Sempurna Bapak Kau hati Bapak tadi Di osa Beratukan Di sini Bapak Saya berterima kasih Bapak Gunur Yang baik-baik saya Dengan TKB PANERANYA 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 Bapaknya gini Semua Iri hati Tanda kedip ya Dari guru Dan empat sekolah Kepada TUTU Sudah saya selesaikan Ya Dengan protes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya mohon Bapak Saya mohon Bapak Sayang kepada kita Dengan kata-kata Bukan dengan Keduduk saja Dengan kata-kata Sayang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadang-kadang perlu diomelin juga Sudah tua-tua masih ngacok Baik Satu lagi pertanyaan terakhir Ini diskriminasi Emansipasi Dibirik laki-laki dulu Gara-gara Ibunya Jewe Nanti Itu dulu Ini Ekstra Ini dulu Terima kasih Pak Bu Bersambung Saya Dari Nabi Bala SD Nabuk 02 Pagi Sekarang Dengan adanya KJP Langsung Sajabah Kami Para pendidik Sangat berkepira Syukur Walaupun Awal-awalnya disibukan Kenapa? Karena dengan adanya KJP Program Gubernur Provinsi Benda Provinsi Dari Kata ini Anak-anak Semuanya ganteng Ganteng Cantik Gak ada lagi Yang bajunya robek Gak ada lagi Yang selitiknya Jebol Dan sebagainya Sepatunya Borok Itu pada saat Kata Kami berharap Karena Karena Bila Di Selain itu Anak juga Memang pakai Bati Tapi Kepala sekolah Semuanya Gak ada lagi Ada penduduk Apapun Cuma Bati Bletang Bletong Kalau Anak-anak Buka Kertama Banyak Kali Melalui BOB Bisa Ditambah Anggaran Untuk Dialokasikan Pembelian Bati Atau Seragam Bagaimana Anak kita Mengenal Mencintai Batik Kalau Tidak Seragam Dan mudah-mudahan Barangkali Seragamnya Bisa disamakan Untuk Jakarta SD Motifnya Ini SD Motifnya Ini Saya langsung Tolak Saja Pak Kalau Seragam Batik Itu Akhirnya Pengadaan Lagi Saya Lebih Cenderung Batik Kan Nama Batik Corak Berbeda Beda Itulah Indonesia Tol Batik Bukan Seragam Sekolah Jadi Biarkan Mereka Jangan Kuang Yang Ada Beli Batik Sendiri Bisa Batik Batik Bagus Kalau Meriah Seragam Cukup Sekolah Saya Kira Pak Dan Tanah Abad Tidak Jadi Laku Yang Tambing Terasa Laku Tambing Situ Supaya Sama Sama Selatan Batik Batik Itu Hebat Kita Beda Dicorak Terlebih Terima kasih Terima kasih Terakhir Terima kasih Pak Selamat Siang Saya Dari Sekolah Pak Kalau Sekolah Guler Sudah Terbanyak SPB Dicorak 8 Sementara SPB Begitu Terbanyak Kusus PPDP Saat Ini Kejar Sekolah Saya Setahun Ini Anda Menerima Untuk Tipat SD Menerima Kemudian Yang Daftar Begitu Banyak Ini Dibawa Kemana Anak Anak Ini Sementara Mereka Semua Menginginkan Ke Sekolah Hukiri Atau Kepala 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 Solusi Apa Dilakukan Untuk Menampung Anak Anak Luar Biasa Ini Ini Contoh SLB Memang Kita Bermasalah Saya Waktu Datang Di SLB Saya Temukan Di Kampung Banyak Anak Yang Menyadang Distabilitas Atau Keterberatan Mental Dia Tidak Punya Ongkos Untuk Datang Ke Sekolah Yang Jauh Lalu Kalau Kita Membangun Semua Sekolah Tempat Itu Juga Tidak Efisien Nah Satu Satu Solusi Adalah Lura Atau Yang RTRW Kami Jemput Dengan Bersekolah Anak Anak Ini Dibuat Khusus Tapi SLB Dia Tidak Cukup Ini Terus Terus Ditambah Jadi Saya Dibuat Pak Kadis Bangun Lagi Atau Ada SD Yang Sudah Kurit Sedikit Nah Cari Grouping Kita Jadiin Nanti Anak Yang Jauh Jauh Kita Jemput Aja Di Sekerang Anak Sehusus Saja Gaya Di Jemput Bersekolah Nah Saya Yakin Kalau Anak Anak Naik Bersekolah Itu Ngurangin Orang Tuanya Nantar Pake Motor Jadi Biar Kita Keluarkan Uang Tapi Anak Anak Ini Sejajar Dengan Semua Anak Ya Saya Betul-betul Ingin Semua Anak Punya Kesempatan Seperti Anak Saya Itu Yang Bapak Saya Selalu Bilang Di Kampung Banyak Orang Yang Tintas Tapi Sayang Mereka Bukan Anak Saya Kalau Mereka Anak Saya Punya Kesempatan Seperti Kamu Dia Lebih Hebat Dari Kamu Nah Saya Ingin Sekali Di Jakarta Anak Anak Itu Kesempatan Seperti Anak Saya Dia Bisa Belajar Yang Baik Sekolah Yang Baik Dan Saya Bersyukur Anak Saya Yang Besar Dia Tau Bapak Duitnya Pas Pasar Dollar Dua Tinggi Dia Nggak Minta Sekolah Keluar Negeri Dia Bersyukur Banyak Bisa Diterima Ibu Itu Karena Murah Dia Sumpah Dan Dia 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 Bila Kan Saya Beli Pendek Bapak Janji Beli Pendek Beli Mobil Kan Dia Bila Benar Beli Mobil Dua Mahal Dia Tengkereta Api Sekolah Ini Sesuatu Yang Segera Ini Penting Anak Anak Semua Kita Tolong Supaya Naik Jadi Soal Sekolah Luar Biasa Itu Di Anggarkan Kita Panuk Kita Punya Uang Yang Duk Diru Dirunya Kita Bekrut Kontrak Individual Sesuai Dari Swasta Dari Siapa Hitung Jam Kita Buat Kontrak Dia Ngajar Berapa Jam Misalnya Sekarang Dokter Rp20.000 Spesialis Yang Udah Pengalaman Saya Udah Keluarkan Satu Perbu Saya Bayarnya Sehari Tiga Juta Lebih Jadi Kita Udah Nggak Ada Lagi Terima Orang Kita Bayar Lagi Perjam Perhari Jadi Kita Bisa Cukup Guru Tapi Bapak Ibu Juga Harus Terus Meningkatkan Diri Jadi Di masa Liburan Ini Gunakan Untuk Belajar Saring Mengasah Seseorang Pendidikan Begitu Supaya Pisaunya Tajem Bapak Ibu Makin Lama Makin Saring Menulang Yang Baik Saring Menulangkan Punya Hati Untuk Orang Banyak Saya Saya Kira Fotonya Bisa Ramai 10-20 Kali Nggak Apa-apa Diatur Misalnya Jakarta Barat Yang SD Jadi Jakarta Selatan Yang SD Timur SMP Jadi Baru Yang Serangan Lagi Kita Beri Aplaus Untuk Kebenaran Kita Selanjutnya